MZ Hamdi Asopi merupakan salah satu nama calon wakil gubernur Kalimantan Barat yang dikadang-kadang untuk maju di pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama Karolin Margaret Natasa. MZ mengaku dalam pesta demokrasi pada tahun depan merupakan suatu pencapaian diri untuk terus meningkatkan kemampuan di dunia politik di mana selama 30 tahun ia sudah mengabdi kepada negara sebagai birokrat. Untuk maju dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mendatang, tentu MZ harus memiliki perahu yang akan ia gunakan untuk maju dalam pil wagup 2018. Saya memang berdoa mudah-mudahan ada yang mau mengundang saya, mengajak saya. Salah satu partai yang memang kita ikut fit and proper adalah DPP, PDIP. Saya ikut tes. Nah PDIP kemarin ketemu dengan Pak Sekjennya akan memutuskan itu tanggal 16 Desember. Jadi saya mohon doa seluruh masyarakat kalbar kalau ini yang terbaik. diberikan oleh Allah SWT kepada saya, oleh Tuhan kepada saya. kalau ini terbaik bagi masyarakat saya, kalau ini terbaik bagi keluarga saya, kalau ini terbaik bagi saya, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melangkah.